Assalamualaikum Wr Wb Nah kemarin kita udah banyak bercerita tentang teori basa otomata Hari ini kita akan lanjut ke materi tentang ekspresi regular Tapi sebelumnya bapak tidak akan lupa dengan tugas yang minggu kemarin Nah bagi yang belum mengirim silahkan dikirimkan ke classroom kita Nah ya ke classroom jangan lupa di upload yang tugasnya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang ekspresi regular Jadi penerapan dari ekspresi regular Kalau kemarin kita udah review kelas B Tentang DFA, NFA Kemudian tentang kita sudah belajar tentang equivalency Eclasures Bagaimana cara tatapannya ada tiga ya Pertama tabelkan sisi Yang kedua nanti meclasureskannya Kemudian nanti memecahnya lagi Jadi ada tiga Sekarang hari ini itu penerapan ekspresi regular Sebuah bahasa dinyatakan regular Jika terdapat finite state otomata yang dapat menerimanya Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA Bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi regular Ekspresi regular ER Memungkinkan, menspesifikasikan, atau mendefinisikan bahasa-bahasa Ekspresi regular memberikan suatu pola dari suatu bahasa Sementara string untai menyusun suatu bahasa regular Akan cocok dengan pola bahasa itu Contoh Otomata yang hanya menerima input 0 sampai 9 Kita bisa lihat Ki 0 menuju 0 adalah Ki 1 Ki 0 menuju 1 adalah Ki 1 Ki 0 menuju 3 adalah Ki 1 Ki 0 sampai dengan 9 menuju Ki 1 Nah, tapi kalau 10 bisa? Tidak Kenapa? Karena otomata yang hanya menerima input 0 sampai 9 Ada ketentuannya Nah, itu dia Kita boleh belajar mengenai ekspresi regular Nah, menerima simbol input antara 0 sampai 9 Ekspresi regularnya digit, digit, digit Jadi selain dari itu, ditolak Otomata yang menerima input 2 huruf dan selanjutnya Nah, contoh Ki 0, huruf, huruf, huruf Ki 0, huruf, Ki 1, huruf, Ki 2 Digit Nah, kemudian Notasi ekspresi regular itu dinyatakan dengan bintang tambah Dan titik Jadi kalau bintang itu tidak muncul Atau muncul berhingga kali Sementara kalau untuk tambah Minimal muncul 1 kali Tambahnya agak gede atau mirisan Eh, gabungan, himpunan Kemudian titik Konstat Konkartenasi Tanda titik boleh dihilangkan Contoh ekspresi regular itu ada IA A Bintang B IA, A Himpunan dari B IA, A Ini bisa kita lihat A bintang B Tengok lagi Tidak muncul atau muncul berhingga kali 0 dan N 0 ada muncul? Ada 1 A Himpunan B Apa tadi? Kalau A himpunan B Minimal muncul 1 kali Ada munculnya 1 kali Ada A ada B ada Ada A B A B Kalau ketentuan A B Apa tadi? A B itu ketentuannya Ya Adalah Konkartenasi Tanda titik boleh dihilangkan Pergabungan A B Contoh ekspresi regular Di A A B Bintang C Jadinya A C C Boleh Ketentuannya tadi A B C C Kemudian 0 1 0 Berarti Digit Digit Bilangan 0 dan 1 Boleh? 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Nah Yang tidak boleh itu ada Angkar 2 2 A mintang B D A D A D A D A D A tambah D A D A D Boleh? Ketentuannya diperlukan Sementara A Himpunan B Adalah A B aja Tak boleh lebih Hubungan ekspresi regular Dan finite state Otomata Untuk setiap IR Ekspresi regular Ada 1 NFA Emov Yang ekopalan Untuk setiap DFA Ada 1 IR Ekspresi regular Dan bahasa Yang diterima Nah Hubungan antara NFA Emov NFA DFA Ia Adalah NFA Dan DFA Ekspresi regular Dan NFA Emov Yang kita pelajari Minggu kemarin Emov Eclasures NFA Ada pertama Kita belajar DFA NFA Ini bagian dari FSA Tadi Finestate Otomata NFA Emov Dan ekspresi Nah ini ada latihan Silahkan dikerjakan Caranya tadi Gampang Ya Ada latihan Silahkan dikerjakan Caranya nanti Ini modelnya Jadi ada contoh Seperti Serugular Dikembangkan Apa jadinya Sama dengan ini Ini Latihan 1 Dikembangkan Apa yang terjadi Kalau menggunakan Yang tipe bintang Tipe tambah Dan seterusnya Nah Silahkan untuk tugas Minggu depan itu Ada latihan 1 Dan latihan 2 Jangan lupa dibikin di rumah Dan tetap jaga kesehatan Bapak Sudai Dengan Wabilahi Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton